Alkisah, pada zaman dahulu kala di bumi Sunda, hiduplah seorang putri cantik bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, Raja Kerajaan Pasir Batang. Selain Purbasari, Prabu Tapa Agung juga memiliki enam putri lain. Mereka adalah Purba Rangrang, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, dan Purba Lewi. Dari ketujuh anak perempuan itu, Purbasari memang memiliki paras paling menawan. Dia bahkan dikaruniai hati yang baik, lembut, ramah, serta suka menolong. Berbeda dengan sang kakak sulung, Purba Rangrang, yang punya paras dan perilaku buruk. Ia sangat kasar, sombong, dan selalu iri hati kepada orang lain. Setelah menjabat sebagai raja dalam waktu lama, Prabu Tapa Agung memilih untuk turun tahta. Sang raja tersebut pun memilih Purbasari untuk melanjutkan kepemimpinannya. Hal ini tentunya sudah dipikirkan secara matang oleh Prabu Tapa Agung. Menurutnya, Purbasari merupakan sosok yang paling pantas menggantikan dirinya. Tidak bisa mendapat tahta kerajaan Pasir Batang, Purba Rangrang pun murka. Ia meminta bantuan sang tunangan, Indrajaya, untuk kemudian menghubungi nenek sihir dan berniat mencelakai Purbasari. Sang nenek sihir memberikan boreh atau zat hitam pekat yang ia suruh untuk disemburkan ke wajah dan tubuh Purbasari. Purba Rangrang pun melakukan perintah itu. Alhasil, seluruh wajah dan tubuh Purbasari pun dipenuhi dengan bercak hitam mengerikan. Purba Rangrang pun menggunakan momen ini untuk mengusir adiknya dari istana. Orang ini dikutuk, tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Ia harus diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purba Rangrang. Ucapan Purba Rangrang pun terwujud. Ia merebut tahta Purbasari dan adik bungsunya itu diasingkan ke hutan. Diantar oleh pamannya yang bernama Patiua Batara Lengser, Purbasari pun akhirnya ditinggal sendiri di hutan Belantara. Purbasari pun hidup sendiri di tengah hutan. Namun, karena kebaikan hati dan untuk menghibur diri, ia selalu bermain dengan hewan-hewan di sekitarnya. Sejak itu, ia juga berteman dengan hewan-hewan di sana. Mereka saling membantu untuk bertahan. Suatu hari, ketika Purbasari sedang bermain dengan hewan-hewan, tiba-tiba saja ia bertemu dengan seekor lutung atau kerabu warna hitam berekor panjang. Purbasari sangat takut kepadanya. Ampun! Jangan sakiti aku, teriak Purbasari. Jangan takut, Tuan Putri. Purbasari kaget lutung itu bisa berbicara. Aku Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kayangan. Aku telah melakukan kesalahan besar dan dibuang ke bumi dengan bentuk seperti ini. Aku sedang tersesat di hutan, ucap lutung lagi. Setelah itu, rasa takut Purbasari pun sirna. Karena mereka merasa senasib, dibuang dari tempat tinggalnya, Purbasari dan lutung pun menjadi dekat. Bahkan, Purbasari memiliki panggilan khusus bagi Guru Minda, yakni Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan Purnama, lutung Kasarung pergi ke suatu tempat untuk bersemedi. Ia meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Tak disangka, doa tulus lutung Kasarung dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjadi sebuah talaga kecil. Airnya jernih dan harum, serta mengandung obat kulit yang ampuh menyembuhkan penyakit apapun. Paginya, atas ajakan lutung Kasarung, Purbasari melihat talaga tersebut. Ia pun menceburkan diri ke dalam talaga itu. Secara ajaib, kulitnya kembali bersih, halus, dan menawan seperti semula. Wah, terima kasih lutung, kau telah menyembuhkan aku, ungkap Purbasari senang. Sejak itu, Purbasari pun menjadi betah tinggal di hutan bersama lutung Kasarung. Mereka pun menyukai satu sama lain dan bahagia di sana. Suatu ketika, pati uak Batara Lengser datang ke hutan untuk melihat keadaan Purbasari. Ia pun kaget karena Purbasari sudah cantik seperti semula. Sang pati akhirnya mengajak Purbasari kembali ke istana. Hal ini pun atas permintaan Prabu Tapa Agung yang kembali ke istana. Purbasari awalnya menolak, namun ia akhirnya lulus setelah dibujuk oleh lutung Kasarung. Purbasari juga meminta agar ia bisa kembali ke istana dengan mengajak lutung bersamanya. Kembalinya Purbasari ke istana membuat para penghuni di sana senang. Tetapi, tidak dengan purba rang-rang. Sang kakak murka karena merasa tahtanya terancam? Melihat posisinya, Purba rang-rang meminta sang ayah untuk mengadakan sayembara. Sekiranya siapa yang lebih pantas menjadi ratu antara dirinya dan Purbasari. Lantaran kebaikan hatinya, sang Prabu Tapa Agung pun menyetujui. Sayembara pun dimulai, disaksikan oleh seluruh rakyat Pasir Batang. Sayembara terdiri dari lomba masak. Lomba ini dimenangkan Purbasari dengan pertolongan lutung Kasarung. Perlombaan kedua adalah adu panjang rambut. Purbasari juga menang atas pertolongan lutung Kasarung. Hal ini pun membuat Purba rang-rang geram dan meminta Prabu Tapa Agung untuk mengadakan sayembara tambahan, yakni lomba adu, ketampanan calon suami, atau tunangan calon ratu. Kalau Purbasari menang dalam lomba ini, maka aku akan menyerahkan tahtaku. Janji Purba rang-rang. Purba rang-rang pun menunjukkan ketampanan tunangannya Indrajaya. Ia sangat percaya diri bahwa di lomba kali ini dia akan menjadi pemenangnya. Purbasari juga tak mau kalah. Ia menunjukkan calon tunangannya yang tak lain adalah lutung Kasarung. Namun, hal itu malah membuat Purba rang-rang dan tunangannya terbahak-bahak. Lutung hitam itu adalah tunanganmu? Hahaha. Mendengar Purbasari direndahkan dan diejek, lutung Kasarung pun marah. Ia tiba-tiba saja berdoa dan menunjukkan kekuatannya. Ia memohon kepada Tuhan agar wujudnya dikembalikan ke sosok semula, yakni sebagai seorang pemuda bernama Guru Minda yang tampan dan gagah. Doa itu pun dikabulkan. Lutung Kasarung akhirnya berubah menjadi Guru Minda kembali. Semua yang ada di sana terpesona akan ke tampanan Guru Minda. Akhirnya, Sayembara berakhir dan Purbasari kembali menjadi ratu kerajaan. Purba rang-rang dan tunangannya diberikan hukuman atas perbuatan kejam mereka pada Purbasari. Namun, Purbasari merupakan sosok pemaaf sehingga kesalahan sang kakak ia ampuni. Purbasari juga masih mengizinkan Purba rang-rang tinggal di istana. Sejak itu, Purbasari kembali memimpin Kerajaan Pasir Batang. Para rakyat gembira karena ratu mereka kini merupakan sosok yang bijaksana, baik, dan menawan. Purbasari pun akhirnya menikah dengan pangeran Guru Minda dari Kahyangan. Keduanya hidup bahagia selamanya. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu. Terima kasih atas dukungan Anda.